Halo YouTube, kembali lagi nih sama aku, Gina Di kesempatan kali ini aku hadir kembali Tapi kali ini dengan konten yang berbeda Ini adalah konten yang baru Yang tiba-tiba di budget nih kepikiran cong Yaitu aku pengen mereview tentang snack Indonesia Dan sebenarnya alasan kenapa sih aku harus mereview snack Indonesia Sebenarnya aku dasarnya adalah orang yang langsung ngamil Aku gak suka ngamil snack apa-apa pun itu Kenapa sih aku tuh gak suka ngamil malah justru ngereview tentang snack gitu Karena menurut aku sih kalo aku memang gak suka ngamil Nanti aku akan memberikan review snacknya lebih objektif gitu Kalo orang yang suka ngamil ketika makan snack apapun Dia akan suka Snack kali ini yang akan aku review tuh adalah salah satu snack favorit aku gitu Karena aku harus nyobain satu-satu Jadi ini harus snack favorit aku Yaitu potabi Ya gitu Jadi snack kentang Sebelumnya aku mencoba satu persatu nih Aku tunjukin dulu nih Varian rasa dan juga ukuran dari potabi yang akan aku coba hari ini Ini nih Oke Sebelum aku review aku tunjukin dulu nih Varian dari potabi yang akan aku review hari ini Ini ada 5 varian dari potabi dengan Ada 4 ukuran ya 4 size ya yang berbeda Oke yang pertama Ini ada potabi dengan rasa Daging sapi barbecue ya Daging sapi barbecue ya Dengan ukurannya adalah 15 gram Kemudian Berikutnya ada potabi dengan rasa rumput laut panggang Ini ukurannya adalah 35 miligram dengan extra 15% Jadinya 40 gram ya Kemudian ada potabi selection dengan rasa melted cheese Ya dengan ukurannya adalah 57 gram Ini ukuran ketiga ya Kemudian selanjutnya ada potabi selection juga Itu dengan rasa salted egg ya Atau rasa telur asin ya Ukurannya ini ukuran yang keempat ya Ukurannya 68 gram Oke Harganya nanti aku tulis di sini Kemudian yang terakhir ini varian rasa terbaru yaitu adalah rasa ayam bakar ya Rasa ayam bakar ini ukurannya juga 68 gram Sama dengan ini cuman bedanya dia ada extra 15% Jadi totalnya adalah 78 gram Oke Oke langsung aja kita review Untuk pertama kali ada kita coba potabi dengan size paling kecil Ya ini dia Oke langsung kita coba 15 gram jadi cukup Ini ya Secara packaging Udah mirip ya sama aslinya Ini yang asli ini packagingnya di luar gitu ya Udah mirip banget sih gambarnya sama aslinya ya Ada bubunya dikit Hmm Ini kenapa bahwa potabi ini adalah snack favorit aku ya gitu Banyak banget snack kentang di Indonesia Tapi potabi adalah salah satu snack paling favorit Karena menurut aku kentangnya paling berasa banget gitu Karena dia tebel, gede, dan kentangnya itu paling berasa banget Gak terlalu banyak campuran tepungnya gitu Dan itu enak banget Terus rasa sapi panggangnya terasa banget Asing Agak pedesnya dari rempah-rempahnya Itu terasa banget sih Barbecue-nya gitu Tapi gak terlalu kuat juga Jadi gak terlalu enak Varian yang kedua Yaitu ala potabi dengan rasa rumput laut panggang ya Dengan rasa rumput laut itu enak banget Jadi ya Ini paling biaya antisipas banget Wow Bungkusnya Dibungkusnya aja udah udah bunyi-bunyi ceng Tasnya rumput laut ya Cang Sama ya Sama yang digambar Tuh Nah kalo kita liat dari deket sih gitu Sama sih teksturnya Bentuknya Akhirnya sama dengan sapi panggang Cuman bedanya di bumbunya Kalo sapi panggang tadi Bumbunya agak merah-merah gitu Kalo ini karena rumput laut Jadi ada potongan bumbunya itu warna hijau Gitu rumput laut ya Oke Kita cobain ya Seperti sama dengan Senekasar rumput lain ya Asinnya ya Asinnya rumput laut Tapi aromanya aku suka banget Aromanya tuh kayak Aroma laut banget Varian yang sebetulnya adalah potabi serai Dengan milk cheese Seperti gambarnya ya Kayaknya potabi biasa gitu Terus ada keju yang sudah di Apa Lelehkan ya Kemudian ditaburkan di potato chipnya Gambarnya sih kayak gini Ini kita langsung buka dalamnya Ini variannya dengan 57 Akan Kita buka Hmm Baru dibuka aja Hmm Baunya keju banget Sebenernya baunya keju banget Bisa dilihat di Bungkusnya ini juga Kayak ada Eee Eee Ini kebetulan yang aku ampuh Potongan kecil sih Eee Ukurannya sama sih Eee Sebenernya teksturnya sama dengan Plastastase sebelumnya gitu kalau yang ini kayaknya mati ciasnya gak begitu keliatan, tapi kalau yang sebelah sini ada di sampingnya keliatan gak ya yang sebelah sini itu ada mati ciasnya cobain ya salah-salah banget keju jadi petato chip yang bener-bener dikasih keju tapi asin-asinnya yang kayak rasa barbecue ada jadi ini ada potabi ciasia dengan salty veg atau rasa telur asin ini adalah varian 68 gram lebih banyak lagi daripada yang tadi ya kayaknya sih kalau dilihat sekilas ukurannya kayaknya sama ya cuma kalau kita lihat ini adalah 57 gram yang ini adalah 68 gram jadi beda 11 gram jadi walaupun kayaknya plastiknya ukurannya sama gitu tapi sebenarnya isinya juga beda harganya pun juga beda langsung kita coba ya dari bawunya bau telur asing potato biasa aja potato chip biasa terus ada bumbunya tapi hijau kayak rumput laut gitu kalau di tengah-tengahnya ada tekstur kuning-kuningnya kalau di sini sih kalau di sini sih nggak ada ya kita kayak cuman juju-juju aja nggak tau coba aku lebih berasa kentangnya ya kalau asingnya nggak ada sih untuk aku loh ya baunya sih ada bau tapi rasanya ya kentang nah ini mulai ada bumbunya agak asing ini adalah varian yang paling terbaru adalah potabi varian terbaru adalah rasa ayam bakar itu ukurannya 68 gram sama dengan yang sama salvatge age itu 68 gram cuman bedanya dia ada extra 15% jadi totalnya adalah 78 gram ini ada beda gitu yang ada yang beda di sini dia bumbunya dipisah jadi di sini atur sendiri pedasmu tuang satu sisi pedas tuang dua sisi pedas lip di dalamnya ini ada bumbunya yang terpisah gitu ya ketika dibuka baunya kentang sebelum kita nyobain yang ada bumbunya kita cobain kentangnya aja kalau gak dikasih bumbu dia bener-bener kentang rasa kentang aja apa ada rasa ayam udah ada rasa ayam bakarnya apa cuman kentang polos aja gitu ades merah tapi dikit banget cobain hampir sama nyosartic ya jadi kentangnya berasa banget ayam bakarnya gak begitu berasa jadi bumbunya kayak mie instan gitu awalnya tuh aku pikir ini bakalan nomor 1 ini bakalan nomor 2 yang menunjuan satu ini pedasnya biasa aja nomor 2 ini pedasnya luar biasa tapi ternyata enggak tulisannya di dalamnya itu adalah kayak gini gitu tuang satu sisi pedas tuang dua sisi pedas gila gitu jadi dan terusannya sama disini sama disini sama gitu berarti menunjukkan kalau kamu pengen pedasnya biasa aja ya dibuka satu aja gitu kalau punya pedasnya banget enggak dibuka dua-duanya gitu oke ntar masukin disini terus aku tuang pedasnya sedikit aja karena memang citatunya juga sedikit jadi jangan terlalu banyak oh ya sebelumnya aku bilang bahwa aku enggak di enak sama kosa bu enak di wings gitu jadi beli sendiri ya oke udah dikasih udah dikasih apa bungu pedas nya ya bungunya udah mulai nepel di foto atau chips ya oke kita coba pedas bedasnya bener bedasnya kayak gue yang instan gitu kamu suka pedas ya dua-duanya kamu tuangkan di dalam ini ya dua-duanya dituangkan disini atau dikocok di dalam sini atau cukup satu aja gitu cuman karena aku tuh lagi memang gak suka pedas gitu dan merah-merah banget jadi aku gak bakal nunggu semuanya di film oke sekian dulu nih review aku tentang kotabi dari 5 varian rasa ini kalau aku kasih penilaian sih aku paling suka ada tetap kotabi rumput laut ya ini favorit aku kalau ini subjektif ya semua boleh punya selera masing-masing nomor 2 tetap ini satu panggal yang ketiga saya bakar ini yang keempat yang keempat adalah Salted Age aku sebenarnya gak begitu suka Salted Age pokoknya bubbingnya tapi aku gak suka cuman karena ini Salted nya gak berasa banget jadi aku malah lebih suka kentangnya malah yang lebih buah dan yang terakhir adalah Mel Teaches bukannya ini gak enak sih tetap enak cuman kejunya terlalu strong banget sebenarnya aku suka makan keju sauce keju juga suka cuman gak tau kenapa kalau sama kentang ini terlalu strong banget dan aku kehilangan cita rasa kentangnya gitu oke sesuai yang aku bilang tadi bahwa potabi ini salah satu snake kentang yang paling enak menurut aku dibandingkan dengan snake kentang yang lain sering kentang itu banyak tetapi karena potabi ini bener kentangnya kuat banget berasa aku suka lebih tebel jadi enak oke gimagian dulu nih review aku tentang snack potabi buat kamu yang mungkin suka meal ataupun pengen nyobain snack tentu nih kamu bisa tulis komen yang dibawah ini pengen aku nyobain snack apa aja aku sambil juga mikir mau nyobain snack apa oke terima kasih jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan follow instagram aku di eternal channel thanks for see you and bye ya 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 ya